Sublit Resmob Unit 1 Polda Metro Jaya menggelar press release mengenai perkembangan kasus pencurian dengan menggunakan senjata tajam yang dilaksanakan di lobi Resmob Polda Metro Jaya Jakarta. Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi AD Arisyam yang mendampingi Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono menjelaskan kronologi kasus yang telah berhasil di tanganinya. Selain mengamankan tersangka, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa sebilah pisau, telepon genggam, dompet, kartu ATM, STNK, KTP, dan uang tunai sebesar Rp122.000. Yang dia TKP-nya dia di antara Bekasi, di Bekasi ya, di Bekasi dan juga merambah ke daerah pinggiran sini, di Depok ya, jadi waringin, jadi waringin sini, pinggiran, di Poldo Gede, ya Poldo Gede. Ini sudah 50 TKP, tapi yang kemarin kita datang, dengan TKP ada 52 TKP yang melakukannya. Kemudian tersangka-tersangka Dendi, mana Dendi? Dendi ini dari Sukabumi, ya Sukabumi, tapi dia... Dendi ini adalah temannya orang Lampung, ya orang Lampung. Jadi misalnya dia ada telepon, dan saya mau main besok di daerah Bekasi. Nanti Dendi ini yang menyediakan semuanya. Nanti kita temuan di sini, di lokasi ini. Dendi nanti juga siap dengan kunci T, kemudian motor, kemudian juga jokinya. Dia udah nyiapin semua. Jokinya pun disiapin, motornya disiapin, kunci T-nya pun disiapin. Dan pembelinya pun udah ada semua disitu. Perlapan puluhnya pun ada disitu. Dia udah nyiapin semua. Lengkap. Jadi nanti kalau dari kelompok Lampung bawa datang ke sini, udah siap ya. Udah siap ready. Udah ready ya. Kini tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata-Turang.